Oke, baik kita mulai ya, teman-teman. Jadi, saya stop share dulu. Tadi sudah ada 14 ya, jadi kita sudah pertemuan ketiga. Kita akan bahas slide 5 dan 6 tentang apa sih slide 5 dan 6? Pembenaran negara dan tujuan negara. Saya kira sih teman-teman bisa baca lah itu ya. Bisa baca, kalau nggak paham, lihat di YouTube saya. Kalau masih nggak paham juga, baca buku. Buku saya bebaskan ya. Saya mengambil materi utama dari buku ilmu negara ya. Tapi ini sudah susah saya kira dicari ya, karena buku lama sekali. Sekarangannya CST Kansil ya, buku yang sangat legendaris. Atau teman-teman bisa meluaskan juga ke buku-buku yang lain ya. Ilmu politik juga bisa ya, karena hampir sama. Tapi tentunya kalau ilmu politik ini lebih kepada kajian politik, kajian ilmu sosial, tidak dibahas tentang metodologi hukumnya, tentang yuridisnya tidak terlalu banyak ya, teman-teman juga bisa lah ya. Pakai ilmu politik karangannya, ibu Profesor Miriam Budi Harjo ya. Macam-macam lah ya. Bukan bisa pakai ya. Atau ilmu politik hukumnya Profesor Mahfud MD ya. Bentar, saya ambil bukunya ya. Tinggalan ya. Ada ya, saya ada bukunya. Politik hukum Mahfud MD, itu juga bagus sekali ya. Teman-teman bisa baca, disitu ada. Termasuk juga bahasan-bahasan tentang ilmu negara ya. Tapi kalau teman-teman lihat di slide, teman-teman juga sudah bisa sebenarnya. Dan nanti kalau untuk UTS, UAS, nggak usah khawatir, saya paling juga ngambil dari slide-nya. Tapi yang saya ingin harapkan untuk mahasiswa saya ini, kelas B21, 28 orang, ini aktif membuat publikasi. Publikasinya dalam bentuk presentasi dulu ya. Sebelum nanti juga tentunya teman-teman sebagai mahasiswa hukum harus biasa membuat yang namanya publikasi ilmiah tentunya ya. Publikasi ilmiah dengan membuat jurnal-jurnal hukum ya. Boleh dari sekarang, biasakan ya, mendownload jurnal-jurnal hukum ya, teman-teman baca ya. Kalau di mata kuliah hukum pajak ya, atau hukum keuangan negara, biasanya itu saya nanti wajibkan untuk membuat review atas jurnal ya. Jadi kalian review ya. Tapi kalau untuk ilmu negara tidak usah. Saya ingin cukup dengan melakukan presentasi saja ya. Jadi ada 14 slide ya. Teman-teman presentasi ya, bikin 4 kelompok ya, bikin 4 orang, 1 kelompok ya, silakan bebas aja. Bisa pakai nomor absen, bisa juga terserah ya. Terserah juga enggak apa-apa. Yang penting 4 ya. Kenapa 4? Karena 1 orang dapat jatah 1 slide ya. Ini untuk sementara slide nomor 1 sampai nomor 4 ya, teman-teman ya. Slide nomor 1 sampai slide nomor 4 ya. Apa sih slide nomor 1 itu? Kita lihat ya. Slide nomor 1 itu kan, ini ya kelihatan ya, definisi dan sistematika ilmu negara ya, teman-teman ya. Slide nomor 2, fungsi ilmu negara, sumber dan hubungan, dan hubungan ya. Hubungan maksudnya hubungan ilmu negara dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Slide nomor 3, metode dan perkembangan ilmu negara ya. Slide nomor 4, asal mula negara ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, saya kira kalau bisa minggu depan udah mulai ada yang ngirim link-link YouTube-nya ke saya ya. Bisa lah ya. Siapa nih? Off camera, oke siap. Aman? Bisa kok. Ya, aman. Nanti, paling nanti pas terakhir aja kita hidupin kamera sama-sama ya. Foto biasa ya. Buat absen ya. Terus, slide kelima sekarang kita akan belajar ini ya. Pembendaran negara. Buka aja ya. Pembendaran negara. Ini udah dapet semua ya slide-nya ya, teman-teman ya. Pak, saya boleh bertanya tidak, Pak? Oh, boleh dong. Ini, Pak. Kemarin itu kan saya lihat di YouTube, kalau nggak salah ada yang namanya metode yang terbesar, yang terdiri di dua, yaitu namanya deduktif sama induktif itu. Siap. Nah, yang dari deduktif itu, apakah dia sama seperti kayak aliran terbesar dari kayak noratif-induktif sama empiris sama yang satu, empiris sama apa gitu, Pak? Siapa nih? Alvaro. Maaf, Pak. Saya off-camp karena saya lagi. Alvaro ya? Ya. Mantap. Alvaro ya. Apakah metode deduktif ya? Metode deduktif sama dengan apa tadi? Kayak seperti aliran terbesar. Kan ada dua aliran terbesar. Betul, sama. Buat pinter sekali nih, Alvaro ini. Di kantor hukum jadi ya kerjanya ya? Enggak, saya baru lulus, Pak. Baru lulus. Baru lulus. Benar sekali ya. Jadi Alvaro sudah menyelami rupanya. Jadi tidak lain memang dan tidak bukan dua aliran besar dalam ilmu hukum itu. Sebenarnya ada dua metode besar dalam ilmu hukum. Makanya kalau nanti bikin kajian hukum, baik itu skripsi, sampai tesis, sampai nanti disertasi. Metodenya dua. Induksi dan deduksi. Induktif atau deduktif. Deduktif itu. Deduktif itu. Itu dari norma umum diterapkan kepada peristiwa konkret. Nah, gitu saja ya. Biar gampangnya ya, Pak Ibu-Ibu ya. Dari norma umum diterapkan kepada kondisi konkret sehingga menimbulkan suatu kesimpulan. Dan itu sepertinya sih mudah ya. Gampang banget sih hukum. Normanya kan ada di pasal-pasal. Namanya kan nanti enggak semudah itu. Misalnya ya, hukum tentang korupsi. Emang kalau kita baca pasalnya sih, gampangnya korupsi misalnya ya. Perbuatan melawan hukum yang menimbulkan rugian negara. Tapi kan itu nanti teman-teman lihat ya. Dimana permasalahannya. Permasalahannya misalnya pengertian kerugian negara. Banyak pendapat. Kalau BUMN rugi, itu kerugian negara bukan? Nah, itu banyak pendapat. Jadi enggak semudah itu hukum sebenarnya. Enggak semudah itu ya. Itu baru dari segi korupsi. Misalnya hukum korupsi. Pertama dari segi hukumnya aja, teman-teman akan melihat bagaimana banyak permasalahan. Misalnya ada norma yang tidak jelas. Norma yang saling bertentangan. Norma yang saling tidak harmonis. Itu ya teman-teman ya. Itu yang disebut dengan metode deduksi. Atau disebut juga yuridis normatif. Yuridis normatif. Kalau bukan orang hukum, enggak paham itu dia. Yuridis normatif itu apa sih? Nah, itu yang dimaksud yuridis normatif itu sebuah. Ini kok ada suara kucing. Mute dulu ya semua ya. Jadi yuridis normatif itu metode untuk mengambil kesimpulan hukum, pendapat hukum secara deduktif. Artinya menggunakan norma yang berlaku umum. Norma yang berlaku umum itu luas. Tidak hanya pasal-pasal di dalam peraturan undang-undangan, tapi juga prinsip-prinsip hukum, asas-asas hukum, teori-teori hukum. Banyak sekali ya. Lapisan-lapisan yang filosofi-filosofi hukum. Itu menjadi norma. Dan itu sendiri akan banyak perdebatan. Seperti tadi definisi korupsi, definisi kerugian negara. Paitannya dengan ilmu negara misalnya. Definisi perbuatan melawan hukum sendiri itu kan puas. Pengertian hukum saja kita sudah bisa berdebat. Dua hari, dua malam. Apa itu hukum? Ada yang mengatakan hukum itu adalah yang tertulis di dalam undang-undang. Ada yang mengatakan hukum itu adalah yang hidup di masyarakat. Ada banyak pendapat. Itu tadi metode yang namanya deduksi. Benar. Aliran yang kedua, aliran besar di dalam ilmu hukum, termasuk juga di dalam ilmu negara, yang disebut dengan aliran empiris. Sosiologis empiris. Ini kebalikan dari aliran juridis normatif yang mengandalkan metode deduktif, yaitu menggunakan sebuah norma umum untuk diterapkan kepada peristiwa konkret. Sebaliknya, kalau metode juridis empiris atau sosiologis empiris, ini menggunakan peristiwa-peristiwa yang sifatnya konkret, yang berlaku umum di masyarakat, ini yang kemudian dirumuskan menjadi sebuah kesimpulan. Jadi memang ini ada dua nanti. Dan di dalam penelitian hukum, termasuk skripsi yang nanti mungkin masih lama, tapi sudah dari sekarang teman-teman sudah mulai berpikir ke sana, teman-teman harus membuat dua metode itu. Juridis normatif dan juridis empiris. Minimal juridis normatif. Juridis normatif artinya menerapkan norma pada suatu peristiwa. Kalau juridis empiris memang agak susah. Dan memang jarang. Tapi kalau teman-teman bisa, nanti misalnya skripsinya pakai juridis empiris itu lebih keren. Karena memang membutuhkan sampling, membutuhkan wawancara, membutuhkan survei, membutuhkan kuesioner. Misalnya tentang ketaatan hukum, bagaimana efektivitas hukum, misalnya efektivitas hukum ganjil-genap, kalian mau teliti. Tapi kalau kajian tentang ilmu yang bersifat normatif, itu memang sebenarnya sulit juga. Karena di situ harus melakukan studi pustaka. Nanti kalian lihat dari putusan-putusan pengadilan. Itu mungkin agak melebar, Mas Alvaro ya. Mana di Alvaro tadi? Alvaro Reqobar. Alvaro Rahmatullah. Eh, Alvaro Rumah Latu. Dari mana nih Mas Alvaro? Asalnya dari mana nih? Dari Itali? Enggak, Pak. Oh, bukan ya? LLL di Jakarta, Pak. Oh, Jakarta ya? Saya kira dari ini ya. Dari Amerika Latin kalau Alvaro. Tidak, Pak. Sama lah dengan Mas Crispianus ini ya. Jakarta juga ya. Siap. Bagus pertanyaannya. Saya kira itu ya, teman-teman ya. Untuk materi sih. Saya sih senang nanya-nanya sih. Emang enak ini ya. Ini saya share materi lah ya. Biar ada gambaran, teman-teman ya. Jadi, saya share screen lagi. Pembenaran negara. Ini ya, kita lihat ya. Nah, kemarin kan sudah saya kasih tahu ya, teman-teman. Sejarahnya, ada Raja Kaisar di jaman, di mana? Di Jerman sana ya. Di abad-abad pertengahan dia mulai merasakan kegelisahan ya. Risau ya. Kenapa? Karena banyak yang mulai mempertanyakan kredibilitas ya. Mempertanyakan justifikasi ya. Mempertanyakan dasar pembenaran dari kuasaan seorang raja. Dari kekuasaan seorang kaisar. Sehingga dia memerintahkan ya kepada ahli-ahli ilmu, ahli-ahli hukum, termasuk juga ilmu negara tentunya. Untuk membuat ya, kajian akademis lah gitu ya. Agar rakyatnya ya, bisa terpuaskan ya, keingin, apa namanya, kegalawannya, keingin, apa namanya, pertanyaannya tentang pembenaran kekuasaan raja. Maka, sejak itu muncullah ilmu negara ya, sebagai bagian ya, dari hasanah keilmuan yang cukup pesat ya, di Eropa terutama, dan muncullah bapak ilmu negara yang ya, kita kenal dalam bukunya ya, Al-Gemen Sadlehre, itu ya, itu menelurkan buku ya, yang berjudul tadi, Al-Gemen Sadlehre, ilmu negara umum ya, ilmu negara umum ya, itu ya teman-teman ya. Nah, dari situ salah satu bahasannya, adalah tentang pembenaran, ya, pembenaran negara. Itu ya. Nah, negara itu dibenarkan, ini minimal teman-teman mengenal, ada tiga teori ya, teori teokrasi, teori kekuatan, dan teori yuridis. Nah ya, yang mungkin kita nanti fokus di teori yuridis ini, karena kita dari fakultas hukum, tentunya ya, kita harus tahu, bagaimana ya, teori yuridis tentang pembenaran negara. Nah, ini nanti saya ingin teman-teman bisa presentasi, seperti saya, ini enak ya, jadi belajar yang paling bagus itu, belajar untuk mengajar. Jadi teman-teman mulai sekarang berpikir, saya mau ngajar nih, makanya jadikan slide-slide ini, sebagai, sarana teman-teman untuk mengajar, karena dengan mengajar, otomatis kita belajar. Nah, teman-teman, mengajarnya di mana? Mengajarnya di YouTube, syukur-syukur subscribernya banyak. Nah, di atas ribu kan bisa dapat monetisasi. Nah, gitu aja ya. Jadi, ilmu dapat, ya mudah-mudahan, YouTube-nya laris. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini saran dari saya. Makanya saya pikir, teman-teman, daripada, ya kita jarang ketemu, ya kan, kita bikin konten aja, teman-teman ya, ilmu negara. Nanti nilainya juga dapet dari saya, ya kan. Nah, YouTube teman-teman juga keren, isinya ilmu negara, Nggak cuma, ya, tiktok-tiktok, ya. Goyang-goyang nggak jelas, ya. Mendingan, share ilmu negara. Gitu ya, teman-teman. Cuman izin nih, mungkin yang kerja ya, agak berat ya. Tapi ya, kita, namanya kuliah ya, harus semangat, ya. Harus semangat, ya Pak. Kristianus sih semangat, saya lihat dari awal. Sarif juga nih ya. Manguk-manguk, ngerti apa bagaimana nih. Siap ya. Jadi itu, teori pembenaran negara, tadi teman-teman baca aja ya. Atau teman-teman punya referensi lain, tidak menutup kemungkinan ya. Karena referensi banyak sekali, ilmu hukum ini. Tidak hanya tiga teori ini, tentunya akan banyak lagi nanti, teori-teori yang lain. Terus, apa sih Pak, gunanya kita belajar ini, teori pembenaran negara? Kan kita udah punya negara, Pak. Emangnya dengan belajar ini, kita jadi berubah negara kita. Nah, kita jangan skeptis dulu ya teman-teman. Karena memang teori-teori ini sangat mendasar sekali. Apalagi buat teman-teman mahasiswa, yang nantinya akan sangat berpeluang tentunya ya, menjadi para negarawan. Kecuali yang sudah jadi negarawan ini. Kemarin ada dari politisi ya, siapa nih Pak Nur Hidayat ya, mana ada nggak nih? Kalau itu sudah tidak diragukan lagi ya. Tidak diragukan lagi ke negarawanannya. Mana Pak Nur Hidayat? Dari Demokrat ya. Ini ADART-nya lagi digugat ya, sama Yusril Islamahendra. Berat itu ya. Nggak hadir ya, lagi off ya. Lagi ke PT UN, Pak. Lagi ke PT UN. Lagi ke PT UN. Waduh, ini ngeri sekali ya. Langsung ke PT UN ya. Ngurusin itu ya, gugatan Yusril itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini menjadi teori yang sangat mendasar, terutama tadi ya, untuk yang beracara di PT UN ya. Karena, terkadang yang dasar-dasar ini sering dilupakan ya. Misalnya nanti kita masuk ke teori ya, Yuridis ya. Saya bahas dulu ya, biar teman-teman sih bisa baca. Teori teokrasi sih, sebenarnya teman-teman bisa baca ya, di buku banyak sekali. Intinya sih teori ini menjelaskan gitu ya, bahwa negara itu benar, negara itu berkuasa, negara itu dibenarkan, itu didasarkan atas alasan ketuhanan ya. Teokrasi. Ini dimulai tentunya di awal-awal sekali peradaban ya. Nanti teman-teman juga belajar yang namanya teori perkembangan negara ya. Memang teori teokrasi ini teori yang sangat awal sekali ya. Misalnya di saat zaman-zaman Mesir kuno ya, ada Fir'on ya, yang menganggap dirinya apa, raja sekaligus Tuhan gitu ya. Termasuk juga tentunya ya, ajaran-ajaran agama gitu ya, yang juga kemudian menjadi basis ya, dari terbentuknya suatu negara ya teman-teman ya. Daftar hadir, wah ada daftar hadir sekarang ya. Berarti saya enggak usah foto-foto lah ya. Tapi saya pengen foto-foto juga ya, biar kenal mukanya ya. Biar kenal mukanya. Jangan lupa absen ya. Nanti terakhir kita foto-foto ya. Foto. Ya itu ya, teokrasi. Terus Indonesia apa nih? Teokrasi. Apa kekuatan? Nah nanti teman-teman silahkan analisa ya. Saya enggak langsung jawab ya. Kalau langsung saya jawab, nanti teman-teman enak ya. Jadi nanti silahkan teman-teman lihat ya. Tapi dapat saya kasih bocoran ya. Kalau kita lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di situ ada kata-kata ya, atas bertat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi memang, pembenaran adanya negara Indonesia pun tidak menurut kemungkinan juga, berasal dari teori yang menggunakan teori ketuhanan. Jadi tidak murni negara kita ini nanti, negara yang lepas dari ketuhanan. Karena dari awal saja pembukaan Undang-Undang ini sudah tercermin. Bahwa negara kita ini memang menggunakan juga dasar teori ketuhanan. Itu ya teman-teman. Walaupun tidak murni sebagai negara agama, tapi juga tidak melepas salah satu dasar. pembenaran adanya negara ini juga berasal dari ajaran-ajaran ketuhanan. Gitu ya teman-teman ya. Nah kalau dari sejarahnya teman-teman harus tahu ini memang ajaran yang sangat tua sekali. Tadi di jaman Romawi kuno, di jaman Mesir kuno. Tapi kemudian memang teori ketuhanan ini yang melahirkan banyak negara-negara agama, juga melahirkan paham-paham hukum yang berdasarkan kepada agama yang disebut dengan nanti teman-teman catat yang namanya aliran hukum natural law. Hukum alam. Atau disebut juga hukum kodrat. Itu memang mendasarkan pemikirannya bahwa hukum itu berasal dari salah satunya sumber-sumber ketuhanan. Nanti kita masuk ke situ. Ada di slide-slide yang saya sampaikan ini ya. Jadi teman-teman gak usah kaget gitu ya. Ini kita belajar belajar hukum apa belajar agama sih, Pak? Nah, ini dalam banyak teori itu memang ada gitu ya, teman-teman. Seperti teori hukum kodrat nanti yang teman-teman akan bahas. Teori hukum alam. Dan ada tokoh-tokoh yang memang menganut ke sana. Jadi memang luas sekali. Luas sekali kita bicara hukum ini. Teman-teman di fakultas hukum ini sebanyak-banyak yang menerima input. nanti menjadi sangat berkualitas tentunya ya di dalam nanti praktek hukum. Walaupun yang sekarang sudah berpraktek hukum tentunya nanti lebih luas lagi. Lebih berkualitas lagi. Apa namanya praktek-praktek dari hukumnya. Misalnya dalam melakukan pembelaan, dalam melakukan legislasi. Legislasi itu maksudnya perancangan peraturan perundang-undangan. Di dalam melakukan kajian-kajian akademis. Menggunakan teori-teori yang sangat banyak sekali. Terutama teori-teori di bidang ilmu negara. Teori ke negara. Jadi kita lihat di slide ini misalnya. Tadi kan di zaman Pesir. Juga di zaman Romawi. muncul sampai di abad pertengahan ketika Romawi runtuh. Pada masa itu kurang kritis. Orang dibilang kurang kritis. Orang sepakat bahwa yang mempunyai kekuasaan tinggi adalah Tuhan. Kemudian mulai dikritisi. Persoalannya adalah siapa yang mewakili Tuhan. Kaum legis berpendapat raja. sebagai wakil dari Tuhan di bumi. Kaum kanonis berpendapat bahwa Maus yang menjadi wakil Tuhan. Itu sejarah yang harus kita catat. Yang teman-teman juga saya kira sudah pada tahu semua. Kemudian didukung juga teori teokrasi ini dengan munculnya Kaisar-Kaisar di zaman Romawi kuno dulu yang juga melakukan pembenaran kekuasaannya dari ajaran agama. Seperti misalnya Augustinus pada saat itu usianya masih muda dan dia sudah menjadi uskup. Kemudian dia menulis buku Civitas Dei dan Civitas Terena. Dia berpendapat bahwa kedudukan gereja yang dipimpin Maus lebih tinggi ketimbang kedudukan negara yang dipimpin raja. Itu pondisi pada saat itu teman-teman. Kemudian masih di dalam ajaran pembenaran negara dari teori-teorinya teokrasi ini kita juga mengenal Thomas Aquinas teorinya ini dipergunakan oleh golongan Katolik Roma kemudian misalnya Principia Prima asas-asas umum yaitu asas yang dimiliki manusia sejak lahir Principia Secundaria prinsip-prinsip yang diturunkan dari asas-asas umum. Sekiranya teman-teman ini bisa baca cari apa ini Principia Prima Principia Secundaria siapa itu Thomas Aquinos membagi hukum ini juga termasuk dari ajaran teokrasi ini di dalam terbentuknya negara juga ternyata hukum juga masuk ke dalam bahasan di sini misalnya dikatakan hukum ada yang hukum dari Tuhan disebut dengan Lex Eterna kemudian Lex Divina yaitu sebagian dari hukum Tuhan yang diwahyukan pada manusia Lex Naturalis hukum Tuhan yang dapat diterima rasio manusia yang terakhir hukum positif hukum yang berlaku di masyarakat jadi dibagi-bagi hukum ini ini yang harus kita pahami Lex Eterna Lex Divina Lex Naturalis dan hukum positif karena kita tahu yang dimaksud hukum positif hukum yang berlaku di masyarakat bukan berarti ada hukum negatif tidak ada hukum positif bukan berarti ada hukum negatif ini luar biasa ini ada yang chat lapor saya hadir Pak Nur Hidayat ini politisi sudah ibarat menggarami lautan kalau Pak Nur Hidayat tiap hari bergelut dengan ilmu negara itu Pak Nur Hidayat belum muncul masih sibuk ya Pak oke siap aman lanjut Pak kita share lagi ya jadi ya teman-teman ya ilmu negara ilmu apa pembenaran dari teori-teori teokrasi tokoh-tokohnya istilah-istilahnya teman-teman bisa baca ini menarik sekali tentunya ya ada dua jenis teokrasi teokrasi tidak langsung artinya raja atau penguasa memerintah dianggap mendapat mandat dari Tuhan jadi mandatnya dari Tuhan ini teokrasi tidak langsung terus apalagi Augustinus tadi ya mengungkapkan dalam bukunya De Sipita Dei membagi masyarakat menjadi dua Sipitas Dei dan Sipitas Terina tadi apa tadi Sipitas Dei Sipitas Dei itu negara Tuhan Sipitas Terina atau diabolis negara setan negara ciptaan iblis ini memang karena ada faktor sejarah juga mengapa Kaisar Agustinus ini bisa bisa mencetuskan ide negara setan tentunya pada saat itu kondisi sedang adanya perseturuan saya kira ya dengan Romawi sehingga mengatakan Romawi itu negara ciptaan iblis serakah gitu ya teman-teman ya tapi intinya menggunakan basis agama sebagai dasar filosofi di dalam membenarkan ataupun di dalam apa namanya di dalam membenarkan ataupun menegasi menegasi itu artinya menolak menolak adanya negara jadi basis pemikirannya pada saat itu berkembang mulai dari zaman Mesir kuno sampai zaman Romawi kuno menggunakan basis-basis yang bersumber dari agama atau bersumber dari teori ketuhanan itu ya teman-teman ini banyak teman-teman kita baca teori-teorinya istilah-istilahnya ada juga dikatakan teori pedang rohania rohania paus itu sebagai pedang rohania raja itu sebagai pedang duniawi penggagasnya Thomas von Aquino teman-teman kita baca itu ya nah yang terakhir yang berikutnya ini teori yang lebih maju bukan lebih maju lebih kekinian artinya lebih apa namanya kontemporer teori kekuatan tadi kita sudah lihat ada yang namanya kekuatan jasmani kekuatan rohani dan terakhir kekuatan ekonomi saya kira teori ini bisa kita pahami memang negara itu lahir karena adanya adanya apa adanya kekuatan adanya kekuatan misalnya menurut Hobbes dalam bukunya Leviathan menggambarkan bahwa manusia itu hidup bagai serigala satu terhadap lainnya homo hominilubus maka terjadilah perang semesta belum omnium contra omnes sehingga penguasa harus mempunyai fisik yang kuat jadi dari teori ini menggambarkan kalau tidak ada kekuatan tidak mungkin ada negara makanya ada negara karena ada kekuatan salah satunya kekuatan fisik kekuatan just money kekuatan perang kekuatan dana juga ekonomi termasuk juga kekuatan rohani kekuatan rohani ini sebenarnya kalau kita kaitkan juga masuk juga nanti ke dalam teori teori apa teori ketuhanan yang tadi karena hampir-hampir mirip lah adanya kekuatan rohani adanya orang adanya seorang nabi misalnya atau seorang pastur atau seorang pendeta yang memiliki kekuatan rohani sehingga dia bisa membentuk bisa membenarkan timbulnya negara di bawah kekuatan rohaninya itu kira-kira teman-teman ini saya kira teman-teman bisa pahami timbulnya teori-teori ini yang paling penting teman-teman ini teori yuridis teori yuridis karena kita fokus di dalam ilmu hukum dari dalam kita membahas ilmu negara juga kita gali tentunya dari segi yuridisnya dari yuridis ini dilihat dari pendekatan hukum hukum perdata mengapa dari pendekatan hukum perdata karena memang hukum perdata ini adalah hukum yang pertama kali kemarin sudah saya jelaskan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu antara pribadi pertama kali muncul hukum perdata hukum publik yang kemarin sudah saya jelaskan kalau teman-teman tonton youtube saya itu belakangan kapan itu sejak kaisar dari Jerman itu di abad pertengahan menginginkan teori-teori pembenaran tentang negara maka muncullah aliran hukum publik seperti hukum pidana hukum administrasi hukum data negara hukum keuangan negara itu masuk ke dalam ranah hukum publik artinya mengatur hubungan negara dengan rakyatnya itu ya teman-teman hukum perdata ini sebagai basis dari lahirnya hukum lahirnya negara saya lihat dulu dulu eventinus dulu silakan saya di kementerian hukum dan ham cocok kalau udah hukum dan ham ini ibarat mengajari ikan berenang tiap hari makanannya hukum dan ham tapi belajar hukum lagi siap terima kasih ini menarik sekali juga karena memang dulu saya pernah juga filsafat dan sosiologi wah mantap nanti gantian Pak Efrenus yang ini lah nanti kan bikin Youtube ya Pak Indonesia itu Bapak keluarin lah ilmu-ilmu filsafat dan sosiologisnya itu kebetulan memang ilmu negara ini bisa lah dia menggunakan anasir-anasir dari sana lanjut lanjut Pak siap Pak ini menarik sekali juga membahas bagaimana hubungan antara negara dengan agama dalam hal ini kalau kita tadi sudah mengkaji bagaimana hubungan gereja dengan negara yang juga pada abad ke-14 dan sampai abad ke-8 abad pertengahan berikutnya memang saya kebetulan saya berlantang belakang agama katolik jadi memang harus diakui bahwa campur tangan antara gereja dengan negara itu waktu di Eropa pada abad pertengahan itu mengalami ketidakjelasan dan itulah sebenarnya alasan gereja mengapa melarang para imam pastor romo untuk berpolitik praktis jadi mereka membuat satu ketetapan bahwa biarlah awam atau jemaat yang berpolitik tapi kalau imam atau pastor itu tidak bisa ini di latar belakangi bagaimana pengalaman sejarah bagaimana negara dengan gereja tidak jelas identitasnya kadang-kadang dia sebagai pemimpin negara tapi kadang juga sebagai pemimpin gereja yang pada dasarnya kalau kita berbicara tentang politik dan negara tentu ada kepentingan di dalamnya dan itu juga yang akhirnya dikatakan bahwa gereja itu masuk dalam abad kehancuran sedikit dengan munculnya mungkin salah satu tokoh yang memang mereformasi waktu itu adalah Martin Luther dan Calvinism dan satu hal yang menarik sebenarnya bahwa gereja menyadari bahwa antara negara dengan gereja itu harus dipisahkan dipisahkan dan dalam konteks kita Indonesia yang menjadi pertanyaan sekarang kadang-kadang juga tidak jelas ketika negara itu masuk dalam ranah privasi keagamaan terutama teologinya kadang-kadang gimana negara ini bisa menentukan ini sesat atau tidak kadang memang itu menjadi diskusi juga yang kadang-kadang belum terpecahkan jadi kadang-kadang bias juga dalam mengkaji ini terutama bagaimana lembaga negara lembaga keagamaan ikut menentukan nasib bahwa ini sesat atau tidak dan agama juga kadang-kadang ikut juga jadi kadang-kadang tidak jelas dan memang kalau kita melihat sejarahnya waktu itu kalau kita melihat sejarahnya waktu itu gerakan G3 PKI waktu itu memang salah satu bagaimana mempertajam bahwa agama itu sangat penting dan dengan itu aliran-aliran lainnya terutama aliran komunisme itu bisa disingkirkan tetapi sekarang saya harus mengakui bahwa di Indonesia juga kadang-kadang antara negara dengan agama maaf mayoritas kadang-kadang juga tidak jelas identitasnya misalnya mungkin putus Pak Heng baik saya kira itu tadi dari Pak Eventinus luar biasa sekali nanti Bapak Eventinus bisa sampaikan itu kita sangat butuh sekali informasi-informasi tambahan seperti ini kebetulan beliau juga bukan sembarangan bukan kaleng-kaleng ternyata sudah S1 S1-nya filosofi Pak Eventinus S2-nya apa tadi? Masa Allah mantap kali nanti kita tontonlah channel Youtube-nya Pak Eventinus nanti teman-teman kita tunggu serannya dari Pak Eventinus makanya kita belajar sama-sama kalau saya Iblam ini saya ngeri-neri sedap kalau ngajar Iblam ini karena mahasiswanya ini model-model kayak Pak Eventinus ini saya pernah sudah S3 S3-nya hukum lagi ngapain ambil S1 lagi rupanya cuma kepingin itu saja kepingin lagi merasakan suasana kuliah ada benar saya pernah ketemu saya lihat ini saya sering lihat di TV-TV saya cari-cari sudah punya kantor hukum sudah S3 juga ambil lagi satu cuma kepingin ini saja rupanya kepingin suasana akademik ini kan buat beberapa orang itu seperti candu kalau apalagi emang senangnya belajar terima kasih Pak Eventinus tadi luar biasa masukannya memang ini sebuah apa namanya PR besar termasuk juga perdebatan yang tidak akan selesai antara agama dengan negara tapi yang penting tadi buat teman-teman yang juga baru mengetahui kita memang tahu dari sejarah ada pembenaran-pembenaran negara berdasarkan teori-teori keagamaan teori-teori ketuhanan bagaimana dengan posisi Indonesia secara legal artinya secara hukum secara dokumen dasar negara kita sudah melihat tadi sudah saya sampaikan memang tidak bisa dilepaskan kita ini dari dasar-dasar teokrasi itu karena sudah jelas itu menjadi bagian dari kenegaraan kita tetapinya tentunya juga tidak berarti bahwa negara ini memaksakan satu agama karena selain tadi dari basis agama kalau kita baca secara tuntas undang-undang dasar terutama di bagian pembukaannya disitu juga menganut misalnya negara hukum yang paling penting itu negara hukum agama bisa masuk bisa masuk tapi melalui apa melalui hukum tentunya harus dijelaskan dulu melalui mekanisme hukum hukum itu dari mana hukum itu dari rakyat kenapa dari rakyat karena yang berhak untuk yang berwenang untuk membuat hukum itu siapa DPR nanti melalui Pak Nur Hidayat inilah kita titipkan suara-suara kita sehingga menghasilkan termasuk hukum-hukum yang berasal dari agama tidak menutup kemungkinan gitu ya Pak Evin Tinus yang penting caranya legal caranya demokratis karena memang kita juga tidak bisa menutup basis teokrasi di dalam ilmu negara gitu ya teman-teman semua nanti bisa teman-teman sampaikan tambahin di Youtube ini teman-teman bikin bikin kelompok ini pakai apa tadi pakai absen bisa 4 4 itu kenapa 4 slide 1 sampai 4 nanti abis ini teman-teman bikin lagi ini kan ada 14 ini 14 slide nggak usah semuanya jadi untuk UTS untuk UTS tugas sampai dengan UTS slide 1 sampai 4 saja nanti menjelang UAS menjelang UAS teman-teman bikin lagi satu lagi slide nomor 5 sampai nomor nomor 8 gitu ya teman-teman menarik ini saya kira tadi Pak Evin Tinus bisa tambahkan di Youtube-nya terima kasih ya luar biasa tadi informasinya dan saya sangat pendapat sekali dengan Pak Evin Tinus karena memang dia sendiri juga mendalami ilmu itu gitu ya teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan ada chat lagi saya baca ya saya tanya Pak Ardian Pak Irwansah ya terima kasih Pak Ardian Pak Irwansah dinas dimana tadi Pak saya di ini forum internasional budaya warisan dunia Masya Allah ngeri sekali forum apa internasional warisan budaya warisan ya warisan budaya kita tunggu-tunggu ini silahkan Pak silahkan Pak baik terima kasih Pak Ardian saya izin teman-teman mau mengajukan pertanyaan sekaligus sedikit statement berdasarkan Undang-Undang Nasar 1945 kesepakatan para funding father negara kita adalah berbentuk republik ya yang ada pembagian kekuasaan berbentuk nanti mohon dikoreksi jika salah yang disebut trias politika ada itu eksekutif legislatif yang kemudian lembaga lainnya amelmen sampai dengan empat kali kalau tidak salah empat kali amelmen sehingga ada yang namanya MK kemudian juga ada itu Komisi Judisial dan lain-lain seperti itu ini bukunya jangan lupa nih dipeli nih Undang-Undang Dasar ya siap nah terkait dengan pembagian kekuasaan ada istilah kabinet presidensil dan kabinet parlementer yang karena kepala pemerintahan dan kepala negara di Republik kita adalah seorang presiden tentu saja kabinet disebut kabinet presensil nah pertanyaan saya kenapa sesama lembaga negara cenderung cenderung ya cenderung ada kompetisi karena kompetisi yang lempen ada semangat ingin menjatuhkan pemerintah demikian pemerintah pernah memubahkan parlement jika keduanya ini selalu berada dalam kondisi seperti itu maka tidak akan tercapai ya ujung-ujungnya saya ada gak ada kabinet banyak tetap bisa makan kok gak ada urusan menteri mau berapa kali resahkan juga raya tetap bisa makan saya sangat yakin seperti itu tetapikan dalam kaca nasional dan jati diri barusan itu saja hal itu menjadi presiden yang tidak baik alias buruk seperti itu nah pertanyaan saya pola apa apa itu diterapkan terkait dengan dalam konteks keindonesian ya seperti itu dengan berbagai macam teori tata negara yang tadi Pak Rdian sampaikan apakah cukup sampai di sini artinya dengan teori-teori yang dipakai oleh para funding father atau dicari terobosan baru supaya negara ini stabil gak selalu seperti itu kenapa karena kalau parlemen terlalu kuat saya pikir Alhamdulillah di ilmu negara ini nanti kita bahas di pertemuan di slide yang nomor 11 nanti mungkin pertemuan besok atau pertemuan besoknya lagi kita masuk ke fungsi dan alat negara kita juga bahas tentang konstitusi kita juga bahas tentang pemisahan kekuasaan negara itu ya Pak Irwansah Pak Irwansah yang dapat kita ambil dari ilmu negara ini kaitannya tadi dengan adanya perebutan kekuasaan kalau di negara kita Alhamdulillah kalau saya pikir perebutan kekuasaannya itu masih seputar perebutan politik-politik tingkat atas jangan sampai perebutan kekuasaan itu meluas sampai ke grassroots itu yang kita tidak harapkan biar saja yang di atas sana ribut asalkan yang di bawah ini jangan tapi yang ingin saya sampaikan izin Pak Irwansah sebagai tadi juga tentunya praktisi juga saya lihat ini Pak Irwansah ini sangat terkait sekali dengan ilmu negara yang akan kita pelajari nanti ya teman-teman terutama juga buat teman-teman yang baru ini ya mahasiswa-mahasiswa yang masih fresh graduate kita mengenal nanti yang namanya fabrication constitution fabrication constitution atau konstitusi fabrikasi mungkin baru dengar ini nanti ada di pelajaran tentang konstitusi artinya kita memandang konstitusi itu tidak hanya yang tertulis di atas kertas di buku konstitusi yang seperti kita lihat ini negara republik tapi ada kalau kita bahas di ilmu negara ternyata ada jenis-jenis konstitusi itu yang disebut dengan konstitusi boneka konstitusi fabrikasi apakah itu ada di Indonesia ini adalah PR kita semua tentunya terutama termasuk saya juga sebagai pendidik bagaimana mengarahkan tujuan negara ini karena yang paling penting dari kita belajar ilmu negara ini kita bisa menilai memotret kondisi negara ini misalnya tadi melihat konstitusi kita negara ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia negara kesatuan NKRI ini kemudian juga berdasarkan asas hukum misalnya hukum sebagai panglima kemudian tujuannya misalnya nanti kita bahas tentang tujuan negara macam-macam tujuannya mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian tujuan lain menciptakan perdamaian abadi kita nantiasa di dalam ilmu negara ini kita sama-sama masing-masing menselaraskan tapi yang ingin saya sampaikan kita harus paham ada teori-teori yang bisa kita manfaatkan di dalam kita menganalisa kondisi suatu negara nanti misalnya teman-teman di perkembangan terakhir kita mengenal yang namanya teori polibiosis polibiosis mungkin ada yang tahu itu teori perkembangan negara jadi suatu negara itu akan berkembang tidak stagnan kita katakan negara Indonesia negara Republik negara Republik negara hukum tapi secara realitas dia bisa berkembang menjadi negara otokrasi bisa menjadi negara diktator bisa menjadi negara mobokrasi bisa menjadi negara oligarki nah ini ada di dalam teori ilmu ilmu negara dan ini menjadi bekal kita artinya tidak menutip kemungkinan karena negara-negara yang tadi disampaikan itu kalau dilihat konstitusinya mungkin sama bagusnya dengan konstitusi kita itu ya tapi ternyata dalam praktiknya dalam praktiknya mengalami kemunduran mengalami kemerosotan mengalami pelencengan apa pelencengan apa namanya pembelokan gitu ya dari tujuan yang ada di undang-undang dasar yang ada di konstitusi nanti kita akan belajar ke sana ini bagus sekali dari Pak Iwan Sah tentunya juga beliau tadi sebagai masyarakat internasional apa tadi Pak masyarakat internasional pewarisan budaya pewarisan budaya wah luar biasa sekali tentunya pandangannya juga sangat luas sekali tentang pemunegara ini international heritage international heritage ya ya nanti bisa kita dengarkan lah kuliah dari Pak Iwan Sah ini jangan lupa Pak di share di Youtube Pak kita pengen tahu juga saya juga dari teman-teman Iblam ini potensinya luar biasa ini Pak Nur Hidayat juga harus kita dengarkan ya orasinya seperti apa di dalam membangun negara ini ya melalui Partai Demokrat yang sekarang sedang diguncang ADART-nya di Mahkamah Agung kita ada saksikan saya kira itu ya Bapak Ibu-Ibu mengenai materi saya kira teman-teman bisa baca lah menarik kalau yang tertarik tapi sebisa mungkin sebisa mungkin tertarik lah mungkin share sedikit lagi ya mungkin saya tidak akan sampai habis ini slide-nya banyak sekali pembenaran negara ini ya intinya tadi ada teori yuridis kembali mungkin sedikit ke sini ya jadi kalau teori yuridis Bapak Ibu-Ibu teman-teman semua ini menggunakan dasar hukum perdata ini yang paling penting sekali tadi saya sampaikan karena hukum perdata yang pertama kali sebagai hukum yang muncul di dalam peradaban menggunakan yang namanya hukum benda mengapa menggunakan hukum benda karena munculnya negara tidak lain adalah kepemilikan atas benda yaitu tanah atas benda yang berupa tanah jadi memang negara itu pada saat awal-awal munculnya tidak lain adalah penguasaan kepemilikan atas tanah yang besar tentunya ya sehingga dia menjadi penguasa di atas tanah itu jadi hubungannya hubungan perdata hubungan kebendaan antara pemilik dengan benda yang dimilikinya kemudian masih di dalam basis teori hukum yuridis yang itu menggunakan pembenaran hukum perjanjian yang kemarin kita juga sudah ada tahu hukum perjanjian itu juga menjadi basis teori dari asal mula munculnya negara juga di bidang teori pembenaran negara kita juga menggadikan teori hukum perjanjian ini sebagai pembenaran adanya negara ini ada link-nya link saya share lagi ini ini ya teman-teman nanti khusus teori perjanjian kita akan bahas sangat dalam sekali karena tokoh-tokohnya ini luar biasa misalnya tokoh yang dari Perancis yang dari zaman apa namanya revolusi Perancis kita mengenal Rousseau kita mengenal juga Montesquieu juga dari Inggris John Locke ini menggunakan basis teori perjanjian di dalam dia mereka mengeluarkan teori-teori tentang limu negara itu ya teman-teman nah yang terakhir baru muncul yang namanya teori hukum publik tadi kan saya katakan nah ini tiga tokoh besar ini Hobbes Brousseau John Locke ada satu lagi Montesquieu belum masuk disini ini juga menggunakan basis teori hukum publik tadi sebelumnya hukum perdata yaitu hukum benda dan hukum dan hukum perjanjian udah dapat hukum perdata belum nih teman-teman nih udah dapat hukum perdata belum belum ya nanti hukum perdata teman-teman lihat ada yang namanya punya bukunya nih ya tebal sekali mana saya bukunya nah ini dia ini ya tapi sekarang cari soft copy-nya aja nah ini ya hukum perdata ya tebal sekali ada berapa pasal ada sebentar ya saya lihat seribu seribuan pasalnya ya berapa seribu 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 sembilan ratus sebentar sedar seribu sembilan ratus berapa pasal seribu sembilan ratus sembilan ratus 92 63 ya seribu sembilan ratus se �mi sembilan utiga pasal nah ini ya jadi kalau kita bicara hukum perdata Itu ada empat buku Ada empat buku Buku pertama tentang Orang Buku kedua tentang benda Atau barang Buku ketiga tentang perjanjian Tentang perikatan Buku keempat tentang Pembuktian dan lewat waktu Itu teman-teman nanti harus beli Atau minimal download Kalau beli Tapi kalau punya bukunya lebih mantap Nah tadi saya katakan Ilmu negara ini Membasiskan Mendasarkan Pembenaran adanya negara Salah satunya dengan menggunakan Teori hukum perdata Mengapa teori hukum perdata? Karena tadi ada dua jenis teori Yaitu teori hukum benda Dan teori hukum perjanjian Nah itu ya teman-teman Mengapa dibilang hukum benda? Karena adanya penguasaan Besitter atas apa? Atas tanah Kemudian kalau hukum Apa tadi? Hukum perjanjian tentunya adanya Perjanjian Perjanjian antara siapa? Ini ya Perjanjian Yang bersifat dualistik Atau timbal balik Yaitu perjanjian antara Penduduk Penduduk dalam hal ini tentunya warga Atau masyarakat atau rakyat Dan Penguasa Untuk apa? Untuk Terbentuknya negara Yang ditujukan untuk melindungi hak milik penduduk Itu teori perjanjian Jadi berdasarkan teori itu Maka negara Dibenarkan Gitu ya Teman-teman ya Kemudian teori hukum publik Ini tokoh-tokohnya Kaisarismus Intinya apa disini? Disini Intinya adalah Lex Regia Jadi masyarakat Tadi setelah melakukan perjanjian Penyerahan kekuasaan pada Kaisar Yang tercantum dalam Lex Regia Apa itu Lex Regia? Undang-undang untuk Memerintah Lex Regia memuat Translasio Empiril Yang mengalihkan kekuasaan dari rakyat kepada Kaisar Artinya Kaisar memegang kekuasaan absolut Tanpa perlu pertanggung jawabannya Inilah dasar dari Kekuasaan absolutisme Kaisar Itu ya teman-teman Dasarnya dari mana? Dari teori Yang disetakan sebagai Teorinya Kaisarismus Mengapakah seorang Kaisar Bisa berkuasa secara absolut? Karena dia sudah diperintahkan Sudah diserahkan Kekuasaannya Dari masyarakat Dari rakyat Yang tercantum dalam Lex Regia Itu ya teman-teman Teman-teman yang saya baca ini Begitu juga golongan Monarchomachen Ini juga mendukung Kekuasaan absolut Yang pada intinya adalah Perjanjian masyarakat Untuk membentuk negara Paktum Unionis Yang kemudian Rakyat mengadakan Perjanjian penyerahan Dengan penguasa Paktum Subjectionis Saya kira itu Teman-teman Teori-teori Pembenaran negara Teman-teman bisa baca Nanti mungkin kita Lebih fokus Kepada Tokoh-tokoh ini Di pertemuan berikutnya Yaitu Teorinya John Locke Yang juga Melahirkan Teori Pemisahan Kekuasaan Yang tadi Ditanyakan Atau bukan ditanyakan Sebenarnya ya Di Share Oleh Pak Irwansah Yang merupakan Tokoh dari Masyarakat Internasional Yang luar biasa Sekali Kemudian selain John Locke Kita juga Nanti akan mengenal Tokoh-tokoh lain Bagaimana Konstruksi berpikir Beliau Sehingga Apa yang Membedakan Dengan Tokoh-tokoh lain Seperti misalnya Russo Ataupun nanti Dengan Montesquieu Ini Russo Pemikirannya Yang disebut Dengan Perjanjian Masyarakat Untuk Membentuk Sebuah Negara Inilah Russo Russo ini Dikenal dengan Teori Kedaulatan Rakyat Dan inilah Yang juga Merupakan Dasar Dari negara Kita Bahwa negara Kita negara Republik Kedaulatan Di tangan Rakyat Kedaulatan Di tangan Rakyat Tapi Menggunakan Sistem Perwakilan Nanti kita Akan bahas Tentang Sistem Perwakilan Di slide Nomor Sistem Perwakilan Di slide Nomor 11 12 Dan Seterusnya Saya kira itu Teman-teman Untuk materi ini Kita sudah Selesaikan Luar biasa Tentang Pembenaran Negara Tentunya Diharapkan Dari teori ini Teman-teman Menjadikannya Sebagai Basis teori Juga Basis teori Dalam apa Di dalam Mengkaji Ilmu-ilmu Hukum Terutama Yang Membahas Juga Objeknya Tentang negara Yang sudah Saya sampaikan Minimal Ada tiga jenis Ilmu hukum Yang harus Teman-teman Pahami Yaitu Ilmu Tata negara Hukum Tata negara Yang mungkin Sebentar lagi Akan teman-teman Dapatkan juga Mungkin di semester Depan Atau di semester Ini Hukum Administrasi negara Atau Disebut juga Hukum Tata usaha Negara Tadi Pak Siapa Tadi Pak Nur Hidayat Barusan dari PT UN Katanya Pak Nur Hidayat Langsung Praktik Langsung Praktik Hukum Tata negara Dalam rangka Membela Ataupun Dalam rangka Memperjuangkan Keadilan Pak Nur Hidayat Nah Nanti Digunakan Teori-teori Ini Pak Hidayat Untuk Memperkaya Untuk Menjadikan Bobot Kualitas Dari Dokumen-dokumen Hukum Gugatan Entah itu Banding Memori Ataupun Pendapat Hukum Menggunakan Basis Teori-teori Negara Kedaulatan Rakyat Ini Kadang Suka lupa Karena Memang Nelihat Wakil Rakyatnya Seperti itu Mereka lupa Wakil Rakyat Wujud Dari Kedaulatan Rakyat Karena Secara Hukum Positif Kita Kedaulatan Rakyat Itu Diwujudkan Melalui Lembaga-lembaga Lembaga-lembaga Negara Satu-satunya Majlis Permusau Wartar Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Kepada Mereka Suara Rakyat Itu Diwujudkan Di dalam Membentuk Undang-Undang Di dalam Membentuk Undang-Undang Di dalam Mengelola Keuangan Negara Setiap Tahun Di situ Ada Anggaran Pendapatan Dan Belanjaan Negara Yang Dialokasikan Menurut Persetujuan Dari Dewan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Dengan Mendengarkan Pendapat Pertimbangan Dari Dewan DPD Dan baru Nanti disahkan Oleh Presiden Ini harus teman-teman Pahami Sehingga Memang Kalau orang hukum Dia tidak Lagi Asal Asal Bikin status Tidak Lagi Asal Sembarangan Dia tahu Dasar teorinya Kemana Suatu hujatan Dialamatkan Kalau mau menghujat Kalau bisa Jangan sampai menghujat Minimal Memberikan kritik Memberikan Solusi Lebih bagus lagi Solusi Secara Hukum Baik Saya kira itu Teman-teman Saya harapkan Teman-teman Terus aktif Melalui Berbagai media Online Yang tersedia Youtube Whatsapp Kalau Dulu ada Add link Tapi sekarang Kok tidak ada Add link Dulu ada Add link Jadi Tugas-tugas Semua dikumpulkan Lewat add link Mungkin Ada dibangun Sistem baru Di Iblam Ini Saya Belum tahu Saya kira itu Teman-teman Untuk Foto dulu Jangan lupa Foto dulu Print screen Saya Kasihkan Ke Siapa Caca Kok tidak Hadir Caca Ini Mana Caca Ini Ada Dua Baris Baris Kedua Print screen Saya Kasih Ke Caca Oke Teman-teman Saya Kira Sudah Jam 5 Intinya Teman-teman Tetap Semangat Masih Tiga pertemuan Tiga pertemuan Lagi Cepat Sekali Kuliahnya Tidak Kerasa Ini Sudah Slide 6 Besok Kita Malangkah Ke Slide 7 Dan 8 Jangan Jangan Lupa Bikin Kelompok Untuk Bisa Teman-teman Memproduksi Presentasi Dan Di Upload Ke Youtube Terima kasih Saya kira itu Teman-teman Saya Ramit Habis ini ada kuliah Apa gimana Selesai 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 Bersai 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 Tiap hari Apa gimana Ini B21 Minggu Dua kali Hari apa Selesai Selesai Jumat Ada terus Luar biasa Semoga sehat Sehat Semua Dinikmati Ilmu Hukum Itu Enak Nikmat Karena Menjadi Kebutuhan Kita Sehari-hari Jangan dijadikan Beban Tapi Saran saya Sering-sering Mulai berpikir Tentang apa Nanti skripsi Walaupun masih Empat tahun lagi Semakin cepat Karena Teman-teman Beberapa Mahasiswa Sedang saya Merasa kecewa Ketika saya uji skripsi Benar-benar blank Jangan sampai Seperti itu Padahal di kampus Bagus sekali Aktif bertanya Apa namanya Sangat Kritis Kok pas Ujian skripsi Itu benar-benar Sampai Keringetan Sampai Ngomong aja Enggak keluar Satupun kata Nah ini teman-teman Dari sekarang Mukanya saya Ini teman-teman Mengacu Minimal bidang hukum Apa sih Yang emang Pengen saya Keluti Dari sekarang Udah Pegang Jangan ikut-ikutan Semua Mulis narkoba Narkoba Semua satu kelas Saya lihat gitu Jadi teman-teman harus punya Wah sekarang Saya Yang saya Pikir Yang terdekat aja Misalnya tadi Bapak Yang dari Kemin Pumham Boleh saya bertanya lagi Pak Boleh Alvaro lagi Dari Itali Kadang-kadang Kita kan Pengen banget Ngeritik Ke suatu Pemerintah Tapi ada Penghalang Yang membuat Ritikan itu Kita gak bisa Itu namanya Undang-Undang ITE Apakah kita Masih ada Undang ITE Apakah kita masih bisa Untuk mengeritik Pemerintah Pak Gitu aja Pak Terima kasih Nah gitu ya Itu Jawabannya bisa Ya Semaleman Itu ya Iya Jadi memang Teman-teman Tonton aja Channelnya Ini ya Refli Harun Itu memang Ya itu Apa namanya Ya itulah Politik hukum ya Teman-teman juga harus Politik hukum Indonesia ini Pak Indonesia Ini ya Teman-teman ya Makanya ya Kita penting sekali Belajar ilmu negara ini Ya teman-teman ya Sehingga ketika Kita melihat Potret Kondisi Bangsa kita ini Ya Kita bisa Apa namanya Menggunakan Basis teori Ya Basis teori Yang Berkembang Sehingga kita Bisa melihat Bisa memberikan Gambaran Mendeskripsikan Ya Kondisi negara ini Ya kemudian Kita juga bisa Memberikan solusi-solusinya Gitu ya Memang Ada berbagai macam Jenis negara Bahkan nanti teman-teman Lihat ya Ada yang namanya Polistate Ada yang namanya Negara kemakmuran Ada yang namanya Negara hukum Formil Ada yang namanya Negara Apa tadi Teokrasi Nah itu Jadi memang Kalau teman-teman lihat Dari banyaknya Jenis-jenis negara Ya Tinggal nanti kita Bisa Selaraskan Kondisi kita Sekarang ini Sebenarnya kita Sedang berada Di titik yang mana Saya tidak Memberikan jawaban Langsung To the point Saya ingin Teman-teman Menjadikan Basis-basis teori Yang luar biasa Sangat banyak Ini Dari slide-slide saya Dari youtube-youtube saya Sebagai bahan Untuk menganalisa Kondisi Bernegara kita Tentunya Saya dan saya Sebagai dosen Kepada mahasiswa Tentunya tetap Taat terhadap Hukum positif Taat terhadap Hukum positif Masyarakat Nah betul Karena bagaimanapun Hukum juga dibentuk Melalui Tadi ya Proses-proses Melalui Proses-proses politik Yang kemudian juga Secara Normatif Itu juga berasal dari rakyat Disitulah Yang minimal Ya kalaupun kita Memang Tidak sependapat Masih ada cara Masih ada 2020 Berapa? 2024 Kesempatan kita Untuk Mencari figur-figur lain Yang lebih memuaskan Yang lebih sesuai Dengan Apa namanya Aspirasi kita Saya kira itu ya Teman-teman Bagus sekali tadi Pertanyaannya Dari Alvaro Dan ini Saya harapkan Dari mahasiswa Tentunya Tidak hanya Membaca Atau menghafal Tekst Apa namanya Pasal-pasal Tapi juga Yang lebih penting Adalah menjadi Bagian Dari Apa namanya Perjalanan Bangsa ini Menuju kepada Tujuannya Tentunya Tentunya Memang Dua perjalanan Panjang Dan salah satunya Cara kita Dengan cara Belajar Belajar Sebaik-baiknya Terima kasih Saya kira itu Teman-teman Izin Silahkan Sudah saya foto Semua ini Ada 20 Berapa nih 36 36 Alhamdulillah Kalau sudah muncul Di sini Insya Allah Ilmunya dapet Terima kasih Silahkan Teman-teman Yang mau Terima kasih Selamat sore Selamat sore Terima kasih Terima kasih